Nanti teman-teman yang di sini langsung diperhatikan nggak apa-apa ya? Apa yang saya tutorkan? Oke, untuk yang citasi, hari ini kita akan mencoba membuat daftar pustaka ya, daftar pustaka secara otomatis ya. Daftar pustaka itu hasilnya banyak sekali software, baik itu bawaan dari Microsoft Word atau bisa juga kalian pakai yang software di luar ini. Pernah dengar apa ini? Apa yang untuk citasi itu? Kalau dari produknya nyarangnya pakai apa? Mainly. Ini berbayar kok ini? Berbayar. Kita, kalau format citasinya dari apa? D3 Per itu, pakainya apa? Kalau ada pustaka itu pakai nomor atau pakai nama tahun atau pakai apa? Nama tahun. Saya tak sampaikan beberapa ini ya, metode citasi ya. Ya untuk citasi, kemarin hasilnya tidak jauh dari menu referensinya. Jadi menunya masih sama, referens. Kalau kemarin waktu awal kita membuat daftar pustaka itu kan pakai style di home ya, style heading 1 sampai 3. Kemudian penempatannya menu referensi, tabel app, konten. Kemudian yang kemarin otomatisasi gambar dan tabel, kita menggunakan caption. Ya, caption. Kemudian yang terakhir untuk data pustaka kita bisa gunakan di biografi namanya. Jadi menu sebelah kirinya insert caption. Oke, sebelum ke sini, berarti kita di dalam membuat sebuah karya itu kan dikatakan karya ilmiah. Ya, artinya apa yang akan kita tulis itu harus ada sumbernya. Kecuali kalau yang narasi kalian sendiri. Contoh kalau di dalam, bisa kalian apa? Tugas akhir ya. Tugas akhirnya kayak membuat latar rumusan masalah. Nah, tujuan itu kan harus narasi kalian sendiri. Rumusan masalah bisa kalian cimpulkan. Bisa dari latar belakang masalah. Kemudian tujuan itu menjawab rumusan masalah. Itu narasi yang harus kalian buat sendiri. Tapi kalau menjadi sumber kayak latar belakang masalah, kan bisa diambil dari beberapa sumber ya. Sumbernya bisa macam-macam. Ada yang sumbernya kalau di WT itu memfasilitasi beberapa sumber ya. Contohnya apa? Bisa kalian insert citation. Kemudian pilih menu manage boleh. Ya, manage source boleh. Atau kalau baru awal pilih klik add new juga tidak apa-apa. Oke, saya pilih manage source saja. Kemudian ini tadi latihan ya, dihapus saja. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Pilih new. Di dalam, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya, tak, Pak. Oke. Ini ada type of source ya. Sumbernya apa? Citasi itu macamnya di WT bisa beberapa kategori ya. Satu ada buku ya. Kemudian ada section dari buku. Artikel jurnal. Artikel di, apa ini? Prodigal di, yang tidak melalui proses riset ya. Kemudian ada conference ya, proceeding conference. Seminar internasional, seminar nasional itu bisa menggunakan ini. Kemudian bisa website juga. Kemudian electronic source dan sebagainya. Ini film, kasus ya. Yang paling sering buku, kemudian artikel, kemudian ada prosedik, sama website ya. Ini yang paling sering dipakai untuk sumber pusaka. Nah, untuk diperhatikan, ini kan karena, ini coba saya sesuaikan dengan makalahnya ya. Ini makalahnya tentang terkait TI ya. Teknologi informasi sesuai dengan mata kuliah kita. Kita coba cari referensi satu sumber buku dulu. Kemudian nanti kalau pakai jurnal pakai apa, seperti apa. Kemudian pakai, ya apa, prosedingnya bagaimana. Kita, sama website ya, tempat ya. Oke, kita cari dulu kaitannya dengan buku ya. Buku yang kaitan dengan TI. Silahkan, kalian kan tentu sudah memiliki akun Gmail ya. Di smartphone kalian, Android itu kan sudah ada aktifasinya by akun Gmail. Silahkan, kalau belum mengaktifkan sekolar, silahkan diaktifkan Google sekolarnya ya. Google sekolarnya, karena kalau di Indonesia kan Google cendikia ya. Ini banyak sekali bisa manfaatnya, khususnya bagi mahasiswa atau yang berbidang akademik ya. Itu sangat membutuhkan ini. Untuk mencari referensi ya, referensi sumber pustaka. Silahkan digugak sekolar Google gitu ya. Nanti artikan dengan email mengenai. Saya cari di sini, saya cari tentang teknologi informasi. Di sini dia akan menampilkan beberapa sumber ya, sumber beserta jenisnya. Yang di sini ada kayak ini, BDF Management Sistem Informasi, UNJ ACID ini jurnal ya. Ini ada keterangan jurnal atau buku. Kalau buku seperti ini, buku pengantar teknologi informasi. Ada juga, sebentar mana ini. Nah ini, ini juga sama ini. Yang merupakan dayanya ACID, ini juga tidak mengantarkan jurnal ini. Pengantar teknologi informasi, coba kita klik ya. Nah dia ternyata buku ini. Buku pengantar teknologi informasi tahun berapa ini dia tepitnya. Kita ambil, pustaka biasanya tidak, ini ya, tidak disarankan. Kan ada dari podi, kaitannya dengan teknologi itu biasanya tidak, referensinya tidak boleh lebih dari 10 biasanya. 10 tahun ke belakang. Jadi kalau ini 2023, sarannya biasanya sampai ke tahun 2014 ya. Disarankan itu. Ke tahun 2013 ya. Jadi membuat sumbernya cari yang terupdate. Karena apa biasanya dalam bidang riset atau perkembangan teknologi itu kan semakin baru itu semakin memperbaiki apa teknologi yang lama ya. Atau mungkin ditemukan metode baru. Jadi jangan sampai kita mau memperbaiki metode yang itu sudah diperbaiki oleh atau dilengkapi oleh orang lain. Oke, itu bahasannya ke KTI, tugas ilmiah ya. Saya tidak sampai ke sana. Cara mencintasi. Oke, sumbernya buku. Ini satu. Ini penulisnya, ini editornya ya. Penulisnya hasilnya banyak ini. Jennifer, Samantha, dan sebagainya. Kemudian penerbitnya ada ini dari hasil kita menulis. Ini hasil kita menulis. Tahun terbitnya tahun 2021. Oke. Judulnya sudah ada di sini. Atau satu yang kemarin kita sampaikan di RPS ya. Sumber terkait dengan teknologi informasi. Ini dari anti-offset. Ini tahun 2014, kalau tidak salah. 2013. Coba kita lihat spesifikasinya. Ini 2014. Ini masih bisa dipakai. Enak 10 tahun ini ya. Ini penulisnya. Kemudian anti-publisher ini adalah penerbitnya. Oke. Kemudian ini jumlah halaman. Tahun terbit. Yang pentingkan itu. Oke. Kita buat di-word dulu ya tentang citasi. Silahkan di-click menu. Kalau bedanya apa kalau di sini? Kalau di sini add new source. Itu nanti langsung tulisan itu masuk di paragrafnya. Jadi soal mama di latar belakang masalah para jawab ke satu. Itu ngambil dari buku si A gitu ya. Langsung insert caption. Kalau belum ada di sini langsung add new source. Tapi kalau soal mama kita mengoleksi pustaka yang yang akan sudah kita tambah dari yang penulisnya satu dulu ya. Ini Abdul Qadir. Dua ini penulisnya. Kalau penulisnya lebih dari satu. Pilihlah menu edit di sini. Menu edit. Ini last name dan sebagainya ini. Kalau dia ini susah kayak nama saya. hanya satu ini nulisnya. Susah. Kalau namanya tiga kata enak. Ini ada last name, first name, middle name. Ini Abdul Qadir. Berarti Abdul itu satu ya. Qadirnya di middle. Oke. Kemudian silahkan. Yang kedua ada CH. Ini juga ada tiga. CH-nya ada di CH itu apa ya. Saya tidak tahu ini. Atau ada yang marga. Oke. Kita coba sini. Kalau penulisnya banyak ya tinggal di add aja. Nah seperti ini. Kita oke. Jadi kalau penulisnya ada sepuluh ya masukkan semua. Oke. Nanti biar yang ngatur edit-nya sendiri. Kemudian titelnya apa? Bukunya. Kita ambil yang dari Abdul Qadir tadi. yaitu terkait dengan pengantar teknologi informasi edisi revisi. Kita masukkan titelnya. Tahunnya tadi 2014 ya. Kita masukkan 2014. City-nya kalau ada keterangan di sini kalau tidak ada kosongin. Tidak ada keterangan skip saja. Kemudian publisher-nya. Andi publisher pop-offset tadi. Andi publisher. Oke. Kalau sudah oke saja. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita ingin nambah yang kedua di new lagi. Coba kita masukkan buku yang kedua terkait dengan ini tadi ya yasanya kita menulis tadi. Nah ini terkait pengantar teknologi informasi tahunnya terbaru 2021. Oke. Yasanya kita menulis di copy saja masukkan di word publisher-nya kita menulis tahunnya sama kan. Pengantar teknologi informasi. Nah cuma yang author-nya ini banyak. Author-nya di edit. Ini saya simulasi saja ya. Tidak usah semuanya ya. Sampai ini saya simulasi kan masukkan pengarahnya tiga. Tiga saja. Yang kedua middle. Di add saja tadi. Amnesnya tiga di middle. Ini karena format nama inggris itu kan ada nama awal tengah sama akhir ya. Oke kita ambil tiga saja. Hasilnya ini mewakili per bab di hasilnya. Kalau kita menulis yang menulis lebih dari satu. Satu orang itu biasanya mewakili satu bab. Oke saya ambil tiga saja nanti dilengkapi. Oke. Kalau sudah dia oke. Oke. selamat menikmati. memacingkan isinya ya. Saya hanya latihan untuk menempelkan citasinya. Oke. Silahkan klik insert citation. Pilih yang contoh salah satu ini. Abdul Khadir boleh. Kalau urutannya seperti ini nanti silahkan diubah. Stylenya apa. Kalau yang tadi nama ya. Nama dan tahun. What's apa ada 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 Nah ini pakainya Harwad ya Harwad. Kalau yang ingin nama sama tahun. Tapi kalau mengendakinya contoh kayak ini jurnal komputer itu yang standar internasional IEEE itu itu menggunakan ini seperti ini nomor 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 nanti taruh di Dakar Bustaka Oke ini contoh buku ini paragraf ketiga dan mungkin di bab dua bab dua terkait dengan peran ya Oke peran peran teknologi informasi ini saya ambil dari buku kedua tinggal klik saja jadi jadi jenever bukan ya Oke contoh aja videonya gak muncul pak oh videonya mood oh ya oke sampai kemarin tadi gak munculnya tadi sampai kemarin waktu ngisi yang itu pak apa nama pengarangnya itu oh nama pengarang ya yang kedua tinggal dimanese ya nanti contoh yang yang kedua tadi ada yang kelewat tinggal di edit aja oh ternyata ada informasi tentang kotanya seumpama ini yang kita menulis kalau kalau Kalimantan ini luar jawa ini kalau Kalimantan edit saja oke nah secara otomatis dia akan current update yes ya yang sudah ada di update kemudian kita tempatkan bukunya contoh masih di lantar belakang yang dia paragraf ini ya contoh tadi kan saya klik yang paragraf 3 yaitu nomor 1 coba saya awal di awal ternyata salah pembimbingan itu ternyata suruh pembimbingnya nambahin narasi paragraf sebelumnya tapi citasinya lain tinggal di klik kita buat paragrafnya itu citasi dari buku yang tadi yang dari yang kita menulis klik yang kedua nanti ini tinggal aslinya bisa di update ini coba sebentar update ya ini citation and biografi tinggal di klik update tapi biasanya kalau sudah disimpan dibuka lagi itu otomatis nomornya akan menyesuaikan sendiri oke kita simpan sekarang kita coba pakai yang buku jurnal ya oke yang jurnal jurnal saya ambil contoh dari sekolah sini tadi dapat jurnalnya apa tadi sebentar sudah saya polasi untuk mempersingkat waktunya ini contoh dari analis faktor-faktor pengaruhi terhadap pemanfaatan teknologi informasi ini jurnal dari ekonomi dan pendidikan kemudian yang perlu kita isi apa coba kita lihat dari kita lihat dari ini ya apa sebentar biar kelihatan nanti tolong yang daring kalau terputus lagi langsung ya hilang ya supaya saya ikuti oke apa yang perlu kita perhatikan dalam mengisi jurnal klik aja manage source kemudian pilihlah new pilih jurnal oh ya tandanya sudah dipakai itu dia yang dicentang jadi kalau citasi kita ada dua dua sudah dikaitkan citasinya di dalam paragraf itu ada kondisinya tercentang seperti ini kalau belum tercentang itu belum disemakan di dalam paragrafnya oke kita new pilih jurnal jurnal artikel ya ini autornya siapa siapa ini Diana Rahmawati ya copy saja atau diketik jika tidak apa-apa kalau jurnal itu biasanya maksimal tiga ya anggota ketua anggota satu anggota dua ada juga yang satu single tidak apa-apa terserah dari yang buat ya ini dari UNJ Indonesia ini titelnya analis faktor-faktor dan pengaruh teknologi informasi kita masukkan ke titel jurnal name-nya apa jurnal JEP ya jurnal ekonomi dan pendidikan jurnal ekonomi dan pendidikan UNJ dikasih biasanya ada juga yang nama jurnalnya sama harus dikasih identitas institusinya kalau ada jurnal yang sama tahun artikelnya itu 2008 ini sudah lama ya ini tidak disarankan ini tuh latihan aja ya aslinya sudah jurnalnya terlalu lama karena masimal 10 tahun tadi speks halamannya ada tidak identitas speksnya kalau tidak ada di identitas ini kalian klik unduh yang pdf full textnya nanti menulis ini dia di halaman berapa sampai berapa celah kan ditulis aja di sini ini halaman pertama berarti 107 sampai dengan 118 ditulis di keterangan ini 100 berapa tadi 7 ya sampai dengan 118 volume jurnal itu ada volume nya volume ke 5 nomor 1 volume nomor 1 oke oke kalau sudah di klik oke ini tandanya belum dicintang berarti belum disematkan di dalam paragraf oke kita coba di saya tekan lagi ini tidak pas ini coba contoh saja maksudnya ada citasi kita masukkan ke yang ini tapi saya tidak mengecek keterkaitannya ya ini hanya latihan ya oke contoh saya di pengertian teknologi informasi ya atau evolusi lah oke di paragraf ini saya kasih dari citasi ketiga yaitu dari Rahmawati Diana Rahmawati oke tinggal klik langsung dia otomatis nomornya langsung tiga karena urutan urutannya itu mulai dari awal ini ya mulai dari awal dokumen sampai ke berapa dia kalau runtutannya paragrafnya dia ke seharusnya dia citasi ketiga otomatis tiga nanti kalau ada sumber yang sama contoh ini ya contoh di pengertian ini saya ambil dari buku ke tadi kan sudah dua tadi di latar belakang ada satu ada dua ini coba saya kasihkan yang nomor satu nomor satu itu apa yang betul khadir ya ini oh bukan ternyata yang yang ini yang kita menulis kalau citasinya sama contoh yang tadi di latar belakang tadi kan ada satu ini sumbernya sama yang mati nomornya akan menjadi sama oke sampai sini buku sama jurnal ada yang mau bertanya belum oke kita lanjut ke yang ketiga apa konferensi ya apa ini apa namanya seminar 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 internasional biasanya kan ada ini artikelnya oke kita buat lagi new kemudian ini konferensi proseding konferensi proseding kita ambil dari sini google sekolah saya ambil dari mana tadi tahmawan dari ELIS Ebrary and Information Science tentang perkembangan teknologi informasi di Indonesia kalau ingin tahu di sini di klik aja google sekolarnya nah sini paste enter nanti dia akan mencari hospital oh tidak ada di sekolarnya tidak ada ini tidak terindeks saya ambil dari tadi dapat atau cari di google ya cari di google google nanti dia menyarankan dari mana ini konferensi dari Jawa Barat sebentar nah ini ini dari Bandung Jawa Barat Indonesia tahun 2002 ini malah lebih lawat lagi oke tapi ini di dalamnya sini ternyata yang dari makalah itu malah ngambilnya dari sini kayak ini manfaat TI ya kemarinnya ada pendidikan kemudian ada bidang ekonomi ya pemerintahan ternyata dari sini ada keuangan ngambilnya dari konferensi ini oke kita ambil ini salah satu yang JIS E-TIS ya E-LIS oke kita masukkan komponennya autornya siapa kita autornya adalah Wawan Wawan Sopo oke di klik aja yang ini full pdf ini download atau preview boleh download boleh munculnya ini Wawan Wardiana penulis conference proceeding kita klik saja di autornya sini karena autornya single klik satu aja disini tidak usah ada nama titelnya tapi kalau mau disesuaikan inggris juga tidak masalah tinggal di edit sesuaikan antara last name middle name first name oke kemudian titelnya apa titel itu jadi judul artikelnya ya perkembangan di copy kita masukkan ke titel tahunnya berapa ini kita bisa lihat tahunnya Oktober 2 ini last modifitnya 2014 2014 ambil yang terakhir 2014 2014 konferensi judul publikasinya apa ini coba kita lihat ini keywordnya information teknologi infrastruktur komputer networking Indonesia copy ini di copy kan ke walaikum salam sitinya mana ini keterangannya silahkan duduk ini Bandung Jawa Indonesia di complete langsung tidak apa-apa ditulis langsung di sini mana Bandung Jawa Barat Indonesia kalau sudah di oke ini akan kita sematkan di kita close sematkan di peran peran teknologi informasi ini pendidikan bidang pemerintahan sama keuangan saya ambil dari conference proceeding di sini di peran teknologi informasi kali ini di paragraf di Indonesia pilih yang Wardina Wawan oke di klik nah seperti itu oke sekarang yang terakhir sampai sini ada yang mau bertanya jadi tinggal ngisi-ngisi dari variabelnya jadi setiap jenis sumber peristaka itu jenisnya beda-beda isiannya oke sekarang kita coba lewat website ya new website apa yang perlu diisi ini website banyak satu autor dari artikelnya kemudian nama dari webnya apa situsnya maksudnya kemudian kalau ada corporate-nya contoh artikel itu dimana gitu ya contoh saya tanya dengan makalah yang di website itu apakah dari kayak kampus video itu kan alamatnya WS dotasi ide kampusnya berarti universitas video namanya production company kemudian tahun tanggal hari ini tanggal artikelnya yang dimuat oke contoh kita coba cari di google artikel tentang teknologi informasi teknologi 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 informasi tidak cari ini ada kompasiana dampak solos teknologi informasi kayak kita coba ambil ini ada enggak siapa pengarangnya kompasiana itu biasanya berlayar semoga ini sudah ada oke dilansir dari saya food adidarta ya ini bisa kita ambil sebagai autor taruh di sini kemudian web name web page nama website apa ini linknya silahkan di mana tadi ini ya kompasiana silahkan di copy https nya copy nya di adres ya kemudian copy kan disini kompas kompasiana itu enggak miripnya kompas ini miripnya kompas ada yang tahu kompas 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 benar forumnya kompas kelihatan ya kalau salah ya dimakbul oke tahunnya kapan ini tahunnya kapan ada identitas tahun biasanya artikel itu ada tahunnya apalagi kalau berita biasanya ada nah ini 14 Maret 2011 ya 2011 Maret itu apa ini oke 03 14 kemudian tahun aksesnya berarti kan sekarang 2023 2023 2023 bulan kita bulan apa ini 9 10 10 ya tanggal 6 url nya oh ini salah ini ini yang url disini url disini name of express nya itu domain ini www kompas center.com kebalik nah sudah ini kemudian alamat real dari beritanya kesini oke ingatnya ya sebuah kepalitan dari website itu supaya bisa dipertanggungjawabkan siapa yang memberikan berita itu kemudian alamat websitenya tanggal upload beritanya kapan tanggal aksesnya kapan karena website itu sifatnya dinamis ya maksudnya berita itu mungkin karena mungkin pemiliknya sudah tidak berkenan di offkan lagi bisa ya maka dalam membuat sitansi kaitannya website itu perlu di kalian pilih-pilih kredibel tidak yang menyatakan pernyataan tersebut jamannya sekarang apa namanya banyak sekali berita yang tidak valid karena kemudian orang yang bisa mengupload berita ke internet jadi kalau sudah di oke plus ya sekarang kita tempatkan semakin di dampak psikologisnya nah disini dampak psikologisnya ini walaupun mungkin tidak sama ya ini saya upayakan yang mirip-mirip aja tadi siapa tadi ini ya kompasiana klik nanti momentul disini oke kalau sudah ya sudah tarasitasinya seperti ini kalau semama ada yang mau di apa perbaiki ya baik itu ada informasi yang kurang dan harus komplit dulu untuk awal tapi biasanya kalau kita mencari pustaka kok datanya tidak komplit nyari lagi susah biasanya maka waktu nyari awal pustaka itu diupainya sekumplit mungkin selengkap mungkin supaya nanti mencari lagi itu hal yang susah kalau mencari hal yang sama tinggal di edit ya modifi seumpama kok ada sitasi yang sini tidak kita pakai contoh tadi apa dicoba tadi tidak ada tadi tinggal di close saja bisa kita hapus seumpama yang tidak terpilih ingin kita hapus tinggal di delete saja oke sudah sekarang kita coba masukkan ke datar pustaka ya caranya tinggal di klik di datar pustaka kita kasih line break satu supaya tidak rangkat cara memasukkannya tinggal satu langkah saja klik di bibliografi ini ada format style kayak kemarin di tabel konten itu sama ini yang bawaan dari style word kalau kita ingin custom klik insert tabel konten ini juga sama di sini di bibliografi mau mana tadi ini ya maunya apakah seperti ini ada referens atau cuma hanya isiannya saja kalau yang di atas nanti ada bibliografi apa referens ada tambahan ini worksheet padahal kita sudah ada daftar pustaka ya berarti kita hanya mengisikan daftarnya saja siapa kan di klik aja di bibliografi kemudian klik insert bibliografi pak maaf videonya terceder lagi pak mulai waktu masuk dasar pustaka itu oke sebentar padahal sharingnya masih oke stop dulu oke saya ulangi cara menempatkan citasi yang tadi sudah kita semakin di latar belakang ada nomor satu dua itu rinsiannya apa kemudian yang ada di bab dua sampai dengan dampak spikologis dampak spikologis yang nomor lima sekarang kita tempatkan lima-limanya di lembar data pustaka klik di lembar data pustaka kemudian insert ini ada di reference di biografi di klik yang insert di biografi kalau kurang rapi silahkan dirapikan ini ada apa kurung kotaknya kelewat ya sebentar secara merapikan nah ini tinggal digeser aja kolomnya oke contoh ya oh ternyata dari yang contoh kalau kalian ada yang pernah ikut ini hibah penelitian di tiga ada yang pernah ikut kompetisi kompetisi belum ada itu di penyedia dana itu membuat format ya format baik itu proposal dan sebagainya itu punya format sendiri silahkan diikuti contoh kalau di tiga per itu kan nama dan tahun tadi bagaimana pak cara gantinya gampang sekali tinggal di klik aja IEE nya ini menjadi apa tadi hat akria dan nanti langsung jadi ya seperti ini susunannya mengikuti format dari mood coba kita cari di latar belakang masalah yang dari semula nomor menjadi nama dan tahun jadi silahkan tinggal di ubah sesuai dengan yang permintaan asal kalian otomatisasi kalian klik style nya dia langsung otomatis berubah sendiri oh ternyata pakai IEEE saja yang pakai nomor silahkan di klik saja nanti punya nomor di datar belastaga juga langsung jadi nomor disespaikan aja kalau belum bapak ditapakan ini tadi masih kesimpan yang 6 ini 6 nya dimana tadi saya lupa ini 6 nya dimana sebentar kita cari ini nya masih ada oh ya seumpama ada style yang baru atau mungkin di atau di institusi yang kita membuat kalian tulis itu kok tidak ada di word cara nambahkan bagaimana cara nambahkannya silahkan cari ini ada folder namanya bibliografi style setiap microsoft office itu ada disini bentuknya nanti xsl essential nya namanya style sheet xsl cara nyarinya bagaimana cara nyarinya silahkan cari di google cari di google katanya formatnya apa reference style download for apa ini contoh yang kalau sama mama pindu office kalian di 2013 kalau disini belum ada IEE nya berarti nanti tidak muncul ini caranya bagaimana menambahkannya cari disini ada IEE reference style nanti kalian dirunjuk ke sini ilmu bersama ini ada ini di klik nanti muncul disini ini ada linknya caranya bagaimana ini ada alamatnya tinggal di klik aja google drive masuknya bentuk tinggal kalian download tidak usah dibaca isinya isinya coding tidak usah dibaca di klik download nanti sudah terdownload bentuknya seperti ini baik itu tidak harus IEE reference semuanya nanti ada nama referensi yang belum ada di nanti bentuknya seperti ini downloadannya IEE reference SSL style silahkan ini di copy 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 kemana ke tadi ke C kemudian program file ini kalau Windows 10 kalau Windows 7 nanti lagi tapi kebanyakan kalau office-nya office yang 2016 ke atas itu folder-nya pakai yang program file Microsoft Office Office 16 ada yang Office 10 itu yang 2013 di sini office-nya mengikuti dari serinya kalau ini 2016 sebagainya office 16 kemudian bibliografi kemudian style tinggal kalian copy di sini kalian copy paste di sini nanti silahkan office-nya ditutup buka lagi nanti otomatis di style-nya akan nambah jadi style-nya ada apa 12345678910101112 12 di sini 123456789101112 jadi sesuai yang ada di style jadi kalau ada style belum ada cari di google apakah ada yang menyediakan tempelin ke sini dengan extensi XFL style sheet oke gitu data isi ternyata tidak seru intinya gini ya jadi ada reference buat dulu sumbernya yaitu new atau langsung lewat insert kalau kelemahannya kalau lewat sini insert add new nanti waktu kursor kalian aktif di situ ya nanti langsung menempatkan di situ tapi kalau tidak ingin contoh kita mengoleksi dulu sumbernya pilih manage source saja dulu di sini yuk tambahkan sumber-sumbernya baru nanti penempatannya di paragraph di klik di klik saja kemudian klik yang ada di insert caption sini pilih yang sesuai dengan sumber pustaka yang sesuai nanti prakteknya mau sama atau mau beda mau sama kalau sama nyarinya nyarinya agak susah oke satunya yang buku yang buku aslinya bisa kalian kasih clue di google cluenya yang untuk untuk andi ini ya offset ya silahkan cari clue cluenya ini aslinya bisa di sini langsung contoh ini google ya saya cari yang pertama tadi apa aman 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 aduk katir ini pengantar edisi revisi ini andi publisher langsung nanti akan kelihatan detailnya seperti apa click andi publisher publisher enter nanti dia langsung nunjuk ke sini ini detailnya ada di sini klik nah ini kemudian spesifikasi ada di sini semua oke contoh yang kedua apa tadi yang kedua yaitu yayasan kita menulis tadi ya oke kemudian di edit pengantar teknologi informasi ya disebutkan anonya pengarangnya penerbitnya supaya lebih complete ini yayasan kita menulis yayasan kita menulis ini ada misalnya kita menulis 2001 tadi ya jenifer ya ini ya langsung keindeks nah ini peksnya siapa nah ini sama persis logo nya oke ya ini pengarangnya ada kalau bisa juga alternatif selain di google di skolar ya kalian klik di skolarnya oke seperti itu kemudian yang apa tadi apa ini mau di screenshot ya mungkin ya ya wis kita sampaikan di sini aja wis kita screenshot yang pustaka aja ya kalau ingin menyamakan silahkan pakainya ini nah ini kalau ditari aja cari kata pengantarnya kemudian di google nanti cari spesifikasi dari sumber ini oke saya kira itu dulu ya tadi terkait dengan citasi sampai sini ada yang mau bertanya baik yang offline maupun belum ada pak belum ada oke yang floring silahkan langsung diperhatikan yang kelas sore yang baru tidak bekerja langsung bisa kalian perhatikan silahkan di group ditanyakan kalau ada yang kesulitan ini rekamannya segera saya share oke saya kira itu pertemuan di selimak ya selamat menikmati sekian ada yang bertanya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak